Intro Selamat pagi Pemirsa, Presiden Joko Widodo berjanji akan mengevaluasi secara menyeluruh soal penempatan perwira TNI aktif dalam jabatan sipil di kementerian dan lembaga Janji itu di ucapkan pada 31 Agustus, maksud kami 31 Juli atau beberapa hari pasca penetapan dua perwira aktif TNI Marsdia Henry Alviandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto menjadi tersangka dalam kasus suap di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Pemirsa inilah editorial Medi Indonesia di sehari ini Jumat 4 Agustus 2023 dengan tema Akhiri Impunitas Militer bersama saya Leonat Samosir dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100 dan Pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Edasi Media Group Nunung Setiani Mbak Nunung, selamat pagi Pagi, Leo Sehat-sehat Mbak? Terima kasih, sehat Leo, sehat? Sehat, saya punya impunitas terhadap penyakit, bukan, imunitas terhadap penyakit Sebelum kita bicara soal impunitas militer ini, Mbak Nunung kita akan lihat dulu Pemirsa beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia yang pertama ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini Jumat 4 Agustus Jangan paksakan LRT beroperasi Nah, ini kan tadinya ya yang saya dengar awal Mbak Nunung bahwa LRT dan juga rencananya Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu akan dioperasikan tanggal 18 Agustus, sehari setelah peringatan ulang tahun Indonesia Tapi ini sekarang ada pernyataan jangan paksakan beroperasi Kenapa nih, Mbak Nunung? Kalau versi yang disampaikan Presiden kan memang soal keselamatan ya Ya, tapi semua orang pasti sepakat Keselamatan nomor satu, bukan, Leo? Apalagi mau mengangkut sekian banyak orang, begitu ya, dengan gerbong sekian banyak Nah, itu juga gitu yang kemudian mesti diwaspadai Sudah pernah di uji coba, bukan, Leo? Dan itu gunanya uji coba barangkali ya Dan di uji coba juga sama Presiden Betul, ini yang terakhir ini kemarin ya Dan rasanya kalau masih harus ada yang diperbaiki harus ada uji coba lagi ya Sebelum benar-benar digunakan Tapi kan LRT ini beda dengan kereta cepat Jakarta-Bandung ya Waktu itu kan kalau kereta cepat Pernah ada insiden yang bahkan sampai menewaskan pekerja asal Tiongkok ya, Mbak Nunung Kalau ini kan tidak pernah kita dengar ada seperti itu ya Oh, pernah sekali ada ditabrak dari belakang begitu ya Betul, ya ketika uji coba juga itu ya Betul, tapi kan so far ya aman-aman saja Kenapa kemudian kelihatannya dimundurkan lagi nih nanti operasional Kalau lihat disini kan kemarin itu cerita soal sinyal Itu yang bagian dari keamanan ya Kemudian cerita soal kalau mungkin masyarakat lihat jalan-jalan LRT yang berbelok di arah kuningan Itu begitu kan Terlalu melengkung katanya Ya entahlah, yang pasti kurang lebar Jadi melambat begitu kan Melambatnya sampai harus 20 km per jam Tetapi ya ketika sudah posisi semuanya jadi ini Mesti dievaluasi bukan yang mana yang bisa dibereskan gitu Tetapi lebih dari semua itu keselamatan tentu nomor satu ya Betul, kita senang kalau kemudian semua pihak terutama pemerintah Masih mengutamakan keselamatan ya Karena jangan sampai kemudian Kan tadinya ada kesan bahwa ini ditepat-tepatkan dengan ulang tahun Supaya pas begitu ya 18 Agustus, tapi ternyata tidak Kita dukung sama-sama supaya LRT ini dioperasikan kalau sudah pasti aman Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya masih dari halaman muka pemirsa Ini terkait dengan vonis bebas Hakim Agung Gazalbah Lembaga peradilan perlu dievaluasi Masalahnya begini Manunung Kalau di sekolah kan setelah evaluasi ada nilai Kalau kita nilainya zaman dulu ya, merah maka kita tinggal kelas harus ulangi lagi gitu Tapi kalau hijau kita aman, naik kelas Ini setelah dievaluasi kemudian apa? Ada perbaikan, ada perubahan Harusnya begitu ya Evaluasi ada sanksi, ada kemudian Itu dia, atau hanya normatif saja Bagaimana Manunung? Ya tapi harus juga disandingkan dengan bahwa Hakim itu juga punya independensi begitu kan Punya pemikiran, punya syarat sendiri Kita berpikir baik, cobalah Leo ya Kita berpikir baik Berbaik sangka ya Berbaik sangka Ada dua hal mungkin karena memang bukti-buktinya tidak cukup Atau mungkin ada masalah, itu ada dua sisi ya gitu Mungkin ada masalah di Hakimnya Oh masalah di Hakimnya Apalagi kalau kemudian kita bilang Dari ujung pengadilan tingkat pertama, kedua dan tingkat tinggi Di Mahkamah Agung itu sudah ada kasus-kasus gitu kan Itu satu hal Mungkin ini yang menyebabkan Pak Gayus Lumbun Mata nakit magung ya Harus ada, ini mata nakit magung Harus ada evaluasi gitu Dan evaluasinya tidak main-main ya Dari PN sampai MA gitu Jadi putusannya dievaluasi nanti Kalau sudah dievaluasi Bisa ditinjau kembali Atau bisa di Itu yang jadi soal Yang pasti untuk kasus Gazel Basaleh KPK Akan kasasi bukan? Oke Tapi masalahnya begini Dengan segala hormat kepada Pak Gayus Lumbun Mbak Nunung Beliau kan mantan ya Nah yang saya harapkan sebenarnya Dari internal peradilan sendiri Ada kesadaran bahwa Iya ini kelihatannya ada yang salah nih dengan kita Dan kita perbaiki Kita harapkan apa yang disampaikan ini Benar-benar diperhatikan Untuk memperbaiki Lembaga peradilan di Indonesia Kita ke berita selanjutnya Kali ini di halaman 2 Halaman dalam di harian Anda Pak Mirsa Panglima Restui KPK Tindak anggota TNI Yang korupsi Di sini artinya Panglima TNI Restui itu Ini agak aneh Kalau menurut saya ya Mbak Nunung ya Restui dengan koordinasi mungkin ya Dalam posisinya mungkin begitu ya Bagaimana Mbak Nunung Karena yang kemarin terjadi Ini lanjutan dari yang kemarin di Basarnas itu ya Yang kemarin terjadi itu kan Kalau tidak salah Yang diungkit-ungkit adalah soal koordinasi mungkin ya Penangkapannya tidak masalah Terus katanya gelar perkara tidak soal Tapi begitu penetapan Jadi soal begitu kan Itu ya kadang-kadang Orang berpikir koordinasi penting tidak penting Tetapi buat saya penting Supaya melancarkan semua urusan Ini menarik ya bahwa Panglima Restui KPK Memang harapannya sih semua penegak hukum bergerak bersama-sama Mungkin juga termasuk TNI ya Kalau ada anggotanya kemudian yang diduga melanggar hukum Yang menjadi repot kan ketika pelanggaran hukum di Basarnas itu Itu institusi sipil yang dijabat oleh TNI Ini kita langsung ke editorial Yang diberi tajuk pagi ini Akhiri impunitas militer Bukan impunitas ya Ya impunitas Ini artinya kalau kemudian ada kasus seperti yang di Basarnas ini Sipil itu memang ada di atas militer Supremasi sipil memang ada Atau memang sipil itu di bawah militer Apa pesan mau yang disampaikan oleh editorial pagi ini Bukan di atas atau di bawah Kalau kita mungkin berpikirnya tidak begitu kali ya Tapi ini kan impunitas Kita sebut sajalah kekebalan Tidak ada yang kebal hukum Tidak ada yang kebal hukum Mau peradilannya dari sisi manapun Harusnya begitu ya Itu satu hal Beda itu antara sipil dan militer Dengan peradilan yang berbeda Mau nanti disamakan untuk kasus-kasus tertentu Itu soal yang buat saya agak lebih teknis Tetapi semangat untuk menyelesaikan kasus korupsi ini Karena korupsi tidak cuma di Di militer Orang militer atau orang Sipil Atau polisi atau segala macam Tapi ya orang sipil secara Keseluruhan Sudah semuanya Kalau kita lihat kasus korupsi kita banyak sekali Mestinya punya semangat dan tekat yang sama Punya kepercayaan yang sama Bahwa yang satu akan melakukan hal yang sama dengan yang lain Itu penting Pertanyaan besarnya Jadi jangan ada yang kebal Itu persoalannya Tidak ada yang di atas hukum begitu ya Semuanya sama di hadapan hukum Pertanyaan besarnya Apa benar Ada yang berani mengakhiri Impunitas militer Itu akan kita bahas Menunung dan memisah nilai Editorial media Indonesia untuk hari ini Jumat 4 Agustus 2023 Akhiri impunitas militer Akhiri impunitas militer Presiden Joko Widodo berjanji akan mengevaluasi secara menyeluruh Soal penempatan perwira TNI aktif Dalam jabatan sipil di kementerian dan lembaga Janji itu diucapkan pada 31 Agustus Atau beberapa hari pasca penetapan dua perwira aktif TNI Mars Dia Hendry Alviandi Dan Letkol Afri Budi Cahyanto Menjadi tersangka dalam kasus suap Di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Atau Basarnas Dua perwira itu tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam sebuah operasi tangkap tangan pada 25 Juli Operasi yang dirindukan oleh masyarakat Tetapi dibenci oleh pejabat kotor Hendry Alviandi yang merupakan Kepala Basarnas Diduga menerima suap 88,3 miliar rupiah Dan beberapa proyek pengadaan barang di Basarnas Pada rentang waktu 2021-2023 Dua perwira TNI aktif tersebut menduduki jabatan di Basarnas Dengan payung hukum Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 Tentang TNI Karena Basarnas termasuk salah satu dari 10 kementerian dan lembaga Yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif Bahkan Mabes TNI dalam pembahasan internal perubahan Undang-Undang tentang TNI Mengusulkan agar prajurit TNI aktif bisa mengisi posisi di 18 kementerian dan lembaga Ditambah kementerian lain yang membutuhkan Pengisian jabatan sipil oleh TNI bagi kalangan aktivis Adalah konsekuensi dari maraknya perwira yang tidak kebagian posisi Alias jobless Meski dari tahun ke tahun cenderung menurun Jumlah perwira tinggi yang menganggur diduga tetap ada Sehingga didaya gunakan untuk mengisi posisi jabatan sipil Persoalan kemudian mengemuka Ketika terjadi permasalahan hukum seperti di Basarnas Basarnas adalah lembaga di bawah kementerian perhubungan Sehingga nyata-nyata jabatan sipil Kejahatan korupsi juga masuk dalam ranah tindak pidana umum Akan tetapi fakta yang mengemuka adalah Keberatan pihak TNI untuk penerapan hukum pidana umum Bagi kedua perwiranya TNI menuntut agar bagi kedua koleganya tersebut Menerapkan Undang-Undang No. 31 tahun 1997 Tentang peradilan militer Sehingga yang menangani kedua orang perwira aktif TNI Adalah institusi militer juga KPK pun mengalah Dan mengambil jalan tengah berupa Investigasi bersama dengan TNI Dalam kasus ini Publik mau tidak mau harus percaya Penanganan kasus ini akan berjalan sebagaimana mestinya Meskipun sejumlah aktivis mencurigai Undang-Undang Peradilan Militer Menjadi sarana impunitas Bagi personel yang melakukan tindak pidana Tarik ulur penerapan peradilan militer ini Bukanlah barang baru Bahkan Presiden Jokowi Dodo pada 2014 Pernah berkomitmen menghapus semua bentuk impunitas Di dalam sistem hukum nasional Termasuk merevisi Undang-Undang Peradilan Militer Entah kenapa Janji pada 9 tahun silam Tidak kunjung terrealisasi Yang pasti pada 3 Agustus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional Atau BRIN Megawati Sukarno Putri Melantik Laksamana Madia Amarula Oktavian Sebagai Wakil Kepala BRIN Pengangkatan Rektor Universitas Pertahanan itu Berdasarkan keputusan Presiden Atau Kepres Yang juga ditanda tangani oleh Presiden Jokowi Dodo Wajar publik skeptis dengan kerjasama penyidikan Antara KPK dengan Puspom TNI Dalam kasus dugaan korupsi di Basarnas Pasalnya Puspom TNI pernah menghentikan penyidikan Kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AW101 tahun 2015-2017 Yang melibatkan sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Udara Salah satunya mantan Kepala Staf Angkatan Udara Atau KASAU Sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran Atau KPA Marsekal Purnawirawan Agus Supriyatna Alasan penghentian penyidikan itu Kata Puspom TNI Karena tidak ada bukti praktik rasuah Padahal pihak swasta yang menyuapnya Sudah difonis bersalah Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda Di bagian berikut Selepas jeda pengirsa Untuk saat ini tetaplah bersama Terima kasih Karena Anda masih bersama kami Di editorial media Indonesia Mbak Nunung Ini akhirnya kan Menjadi Kita harus bicara Masalah yang mendasar ya Yang selama ini Mungkin kita semua merasakan Tapi mungkin tidak ada yang berani Mengatakannya Atau mendiskusikannya Bagaimana hubungan sipil dan militer Kalau kita melihat Selama ini kan orang-orang Ada semacam Walaupun tidak dikatakan Ada rasa takut Kalau berhadapan-hadapan dengan militer Baik person maupun institusinya Pertanyaannya Apakah benar kemudian Kalau memang Dalam pemeriksaan terbukti Melanggar hukum Apalagi kasus basah nasi ini kan rumit ya Pejabat militer aktif Menjabat institusi sipil Diduga melanggar hukumnya Hukum sipil Tapi TNI mengatakan Karena aktif Harus pakai hukum militer Bagaimana kita bisa Benar-benar mengakhiri Kesan bahwa militer ini Ada di atas hukum Impunitas itu kan artinya Dia kebal terhadap hukum Hukum sipil mungkin begitu ya Bagaimana Mbak Nunung? Hukum sipil Dan kemudian ini Ini masih Agak orang ingat Dengan kasus Haley gitu kan Yang kemudian Masih belum jelas Siapa yang Menyuap Eh menerima suap ya Karena yang menyuap Sudah dihukum Menyuap sudah selesai Tidak mungkin Tidak mungkin Dia menyuap Kotak kosong gitu kan Ya itu yang harus Harus jadi Harus jadi pelajaran Untuk semua Tapi sebelumnya Sebenarnya sudah ada Militer yang juga tersangkut Kasus korupsi Kalau tidak salah ya Ya kan Yang alutsisla Ya kemudian Soal Pakamla Gitu kan Ada juga Terkena gitu Kita tidak tahu Apa yang terjadi Dengan Haley Saya paling tidak Belum membaca secara Seperti apa Kasusnya Sampai kemudian Tidak ada yang Yang tidak ada yang disuap Gitu Sesuatu yang tidak mungkin Gitu kan Nyaris sama dengan Gazelba tadi ya Ya Nah Tapi Betul bahwa Semua orang akan berpikir Tidak boleh ada Kekebalan Hukum Tidak boleh ada yang Kebal hukum Kalau kita tanya sekarang Orang militer Jawabannya ya Memang tidak akan ada Kebal hukum Gitu kan Yang muncul dari Leo tadi kan Kesan ya Kalau kesan itu Mesti dibuktikan Begitu kan Bahwa sesudah itu Tidak ada yang Kebal hukum Disitu Seharusnya ya Ini kasus yang terbuka Dan mendapat perhatian Masyarakat Yang kemudian adalah Soal Basarnas ini Kita tunggu saja Nyaris tidak akan mungkin Kebal hukum Kalau ini ya Dengan perhatian Begitu besar Dari masyarakat ya Kalau belum lupa Masalahnya Kalau kita lihat kan Pada saat KPK Mengumumkan Tersangka ya Itu kan kemudian TNI Menyampaikan protes Karena Menurut undang-undang Yang mereka katakan adalah Ini harusnya Ada Pemeriksaan bersama Atau bahkan Harusnya diserahkan Kepada militer Karena Yang ditersangkakan ini adalah Walaupun Kepala Basarnas Yang merupakan Institusi sipil Tapi Pejabatnya adalah Anggota aktif Militer Harus keperadilan militer Di kasus Pengadaan helikopter Ada yang aneh Begitu kan Yang menyuap Sudah dihukum Yang disuap Sampai sekarang Tidak ada Tidak terbukti katanya Bagaimana kita bisa percaya Bahwa kasus Basarnas ini Ini kan Ini panggung yang paling nyata Bagaimana kita melihat bahwa Di militer pun Sebenarnya tidak ada impunitas Semua orang Mau sipil Mau militer Itu semuanya bersamaan Kedudukan di hadapan hukum Itu kan yang kita patuhi bersama Itu Memang benar begitu Tidak seperti Yang kita kira Dan kita lihat Di pengadaan helikopter AW101 itu Ya Itu tadi yang saya bilang Tidak ada Tidak ada hal lain Selain pembuktian Kalau kemudian Apakah kemudian Harus mematuhi hukum yang sama Yang pasti sekarang ini Peradilannya berbeda Begitu Posisinya Begitu kan Jadi harus Harus dipatuhi Yang sekarang Kalau kemudian mau berubah Ya berarti harus berubah lagi Dan itu harus dimulai Dari awal Kalau mau berubah Ya masyarakat sipil Juga harus Mengubah undang-undangnya Begitu kan Oke Bandunung kita akan Mencoba bertanya Kita saat ini Sudah tersambung Lewat saluran telepon Dengan pengamat militer Al-Araf Mas Al-Araf Selamat pagi Selamat pagi mas Ya mas Al-Araf Kasus Basarnas ini Menjadi Apa ya Panggung terakhir Bagaimana Kita jadi bingung Ketika ada pejabat militer aktif Di institusi sipil Diduga melanggar hukum Hukumnya hukum sipil Lalu kemudian Militer mengatakan Bahwa sesuai undang-undang Harusnya Ini diserahkan Kepada peradilan militer Ada kesan akhirnya Bahwa militer itu Punya impunitas Di hadapan sipil Kalau anda lihat Seperti apa mas Al-Araf Sebenarnya kita Tidak perlu bingung mas Karena Dalam negara hukum Aturan kita cukup Sangat jelas Pertama Dalam negara hukum Pijakan kita adalah Konstitusi Jadi dalam konstitusi Dikenal prinsip Yang disebut dengan Azaz equality before the law Ini azaz persamaan Di hadapan hukum Semua warga negara Baik itu presiden Menteri DPR Polisi Tentara sekalipun Kalau dia terlibat Dalam kejahatan Korupsi Dia harus dihadiri Dalam satu peradilan yang sama Yaitu Peradilan tindak pidana korupsi Oleh karena itu Langkah KPK Untuk memproses ini Dalam peradilan umum Dalam peradilan tindak pidana korupsi Sesungguhnya adalah Bagian untuk menegakkan konstitusi Yaitu Menegakkan prinsip Azaz persamaan Di hadapan hukum Itu pertama Yang kedua Dalam level undang-undang Juga sebenarnya sangat jelas Mas Di dalam Satu kejahatan Yang Di dalamnya terdapat pelaku sipil Dan pelaku militer Maka Pasal 89 Menegaskan Jurisdiksi peradilannya Adalah peradilan umum Sepanjang tidak ada Perintah dari Menteri Pertahanan Untuk menarik Kedalam peradilan militer Maka KPK tetap harus bekerja Untuk memproses ini Dalam satu peradilan umum Walau pemerintah ini Sudah menetapkan tersangka Dia tidak menutup ruang Buat KPK untuk bekerja Cuali kalau ada Keputusan Menteri Pertahanan Yang menarik Dalam peradilan militer Itu pasal 89 Ditegaskan lagi Di dalam undang-undang Peradilan militer Nomor 397 Bahwa Kalau pelaku sipil Dan militer Jurisdikinya peradilan umum Sepanjang tidak ada Keputusan dari Menteri Pertahanan Sampai sekarang Tidak ada keputusan Dari Menteri Pertahanan Oleh karena KPK dan peradilan umum Harus bekerja Nah Menteri Pertahanan Harus bersikap Pada soal ini Mau bagaimana Kalau Menteri Pertahanannya Diam Berarti Jurisdiksi Dalam peradilan umum Itu Itu yang kedua Yang ketiga adalah Pasal 42 Undang-undang KPK Itu jelas Bahwa KPK memiliki Keundangan Mengendalikan Dan mengkoordinasikan Dalam pendidikan Pendidikan Dan penuntutan Sebuah perkara Yang didalui Sebelum Peradilan militer Jadi Hukum formil Yang kita perdebatkan Sangat jelas Dan terang-menerang Bahwa dalam kasus ini Bisa Dialui dalam Suatu proses Peradilan umum Kalau ada yang berdali Terhadap pasal 74 Undang-undang TNI Itu mengatur Organisasi TNI Dia tidak mengatur Tentang hukum formil Hukum formil Atau hukum acara Itu didalatur Dalam kitab Undang-undang Hukum acara pidana Dan Undang-undang Peradilan militer Sendiri Serta Undang-undang KPK 142 Jadi kita tidak perlu Bingung Dari level konstitusi Sampai level Undang-undang Sangat jelas Dan terang Benerang Nah sekarang Kita tinggal melihat Menteri Pertahanan Bagaimana Dalam kasus ini Mas Al-Araf Itu kan aturan-aturan Yang tertulis ya Legal formal Yang Anda Sampaikan Itu kan sebetulnya Selama ini Kita semua tahu Tetapi di sekian Peristiwa yang diduga Dan juga terbukti Ada pelanggaran hukum Yang dilakukan oleh Oknum Anggota militer aktif Itu kan Kita melihat Ada berbagai peristiwa Yang akhirnya kita bingung Seperti pengadaan Helikopter AW101 Yang menyuap Sudah dihukum Yang menerima Suap Sampai sekarang Tidak ketahuan Jangan-jangan nanti Seperti dulu Goalnya Maradona Itu dianggap Tangan Tuhan Tuhan juga yang salah Jadinya Pertanyaannya Mas Al-Araf Aturan-aturan Yang Anda sebutkan Barusan Itu akan Benar-benar Terlaksana Tidak Di kasus Basarnas Inilah Sebagai percontohan Ini persoalannya KPK malu-malu Mau Atau takut-takut Mau Menurut saya KPK hari ini Takut-takut Mau Mau memproses Tapi takut Gitu Oleh karena yang kemudian Jadi maju-mundur Maju-mundur Menurut saya KPK Tidak perlu takut-takut Mau Langsung saja Memproses ini Dalam satu proses Adilan umum Kalau KPK Takut-takut mau Karena ada dugaan-dugaan Nanti Diantimidasi Atau apa Dan lain sebagainya Disitulah Letak presiden Untuk bekerja Jadi dalam kasus ini Sebenarnya Kita harus Membebankan Persoalannya ada di presiden Presiden bukan hanya Mempersoalkan Ini hanya soal koordinasi Ini bukan soal koordinasi Pak presiden Ini soal menegakkan Konstitusi Presiden harus Memerintahkan kepada Panglima TNI Agar Panglima TNI Memerintahkan kekuatan Pusbom Agar kasus ini dibuka Biarkan KPK yang bekerja Dalam negara demokrasi Kan ada prinsip Sikrumasi sitil Panglima TNI Dibawa kembali presiden Kalau presiden jelas Instruksi ke Panglima Biarkan KPK bekerja Selesai barang ini Gak akan rumit Gitu Soalnya adalah Sikap politik presiden Menyederhanakan Soal ini soal koordinasi Bukan Soal ini soal Ada kewenangan yang dimiliki KPK Tapi KPK takut-takut mau Nah presiden harus berani Di depan menyatakan KPK harus bekerja Begitu Presiden jangan lari Jadi soal ini soal kecil Jadi koordinasi Oke Kita tunggu berarti Sama-sama Apa yang akan terjadi Berikutnya Agar kita benar-benar Masih punya keyakinan Ada yang namanya Equality before the law Kesamaan kedudukan Di hadapan hukum Menegakkan konstitusi Dalam kasus ini mas Kita menanti Dan menunggu Sikap berani presiden Dan menar Apa sikapnya Baik Terima kasih Oke terima kasih pengamat militer Al-Araf sudah mencerahkan kami Selamat pagi Mbak Nunung sedikit saja Kalau tadi barusan dijelaskan oleh Mas Al-Araf ya Jelas loh itu aturan-aturan Harusnya bisa begitu ya Masalahnya kan itu saya yakin Kita semua juga tahu Tapi pertanyaan besarnya adalah Apakah kita mau Menegakkan aturan Supaya kemudian Tidak ada kesan Ada impunitas militer Kita berani apa tidak Karena tadi masalahnya disitu Kata Mas Al-Araf Ya Saya bukan membela KPK Atau membela TNI ya Ini Leo ya Tetapi buat saya Yang mungkin Bisa jadi Yang dipikirkan adalah Bagaimana kemudian Kasus ini tetap berjalan Begitu kan Jadi malu-malu mau Atau takut-takut mau Itu tadi Saya khawatir Kalau gini Kalau saya sama Leo Mungkin saya akan bicara Eh saya ambil nih ya Gitu Aturannya begini jelas gitu Kalau tidak ada Kita bicara Ke atas gitu Salah satunya Tetapi itu kan Tidak terjadi Ketika saya Tidak bicara apa-apa Ke Leo Atau Leo Tidak bicara apa-apa Ke saya Sama-sama Sama-sama Tidak mau Meluangkan waktu sedikit Untuk menengok Koordinasi Teman sebelah Bukan soal Kalau koordinasi Bukan soal satu orang Lebih tinggi dari yang lain Mungkin Mungkin maksudnya adalah Tadinya Bagaimana kasus itu jalan Tapi bagaimana kemudian Jalannya itu Itu yang harus di Kalau semuanya dengan pertempuran Tidak akan selesai sekarang Padahal ini adalah Di ranah sipil Dan kemudian juga dalam kondisi Tidak bertempur ya Harusnya tidak sampai muncul Harusnya tidak ada satu orang Satu yang merasa Lebih rendah dari yang lain Atau satu yang merasa Lebih tinggi dari yang lain Oke kita harus jeda dahulu Mbak Nunung dan pemirsa Tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Selesai headline news Pukul 7 waktu Indonesia Barat Media Indonesia mengajak Anda Untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian koten berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil Dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses Kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia Di Android Atau ketik link E-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR code Pada layar kaca Anda Klik tab e-paper Di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlangganan E-paper media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial Tambahan 4 halaman rubrik fokus Setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial Atau kunjungi media sosial At media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih Terima kasih Pemirsa Nama Sibu Sama kami Di editorial media Indonesia Dan sekarang Mbak Nunung Waktunya kita Untuk mendengarkan dulu Padangan pemirsa ya Ya pendapat pemirsa Metro TV Terkait dengan impunitas militer ini Kita sudah terhubung Dengan pemirsa Metro TV Di Bekasi, Jawa Barat Ada Pak Ondo Pak Ondo Selamat pagi Halo Pak Ondo Di Bekasi, Jawa Barat Selamat pagi Pak Ondo Halo Kelihatannya masih belum terhubung Kita akan coba Pemirsa Metro TV berikut Di Temanggung, Jawa Tengah Ada Pak Soekarwan Pak Soekarwan Selamat pagi Selamat pagi Bang Lew Selamat pagi Selamat pagi Metro TV Selamat pagi Silahkan Pak Soekarwan Pendapatan Anda Pak Pertama Saya terus Prihatin Kenapa Korupsi Semua lini Semua sektor Semua departemen Iya Ngeri sekali Yang kedua Kan di Pukul D45 Ada pasal yang mengatakan Tiap-tiap warga negara Pertamaan Ketidukannya Dalam hukum Dan pemerintahan Dan wasip Menjunjung hukum itu Tanpa ada Kecualinya Artinya kan Sekalipun Itu seorang Berbintang Kalau korupsi Ya harus Dipegakkan Hukum Tidak boleh Protes Apalagi Seorang Kepala Basarnas Itu kan Artinya Kalau istilah Zaman Pak Arto Dikaryakan Dipekerjakan Di Departemen Sivil Artinya kan Dikaryakan Dikaryakan Iya Iya Bapak Tuntuk Departemen Departemen Kementerian Perhubungan Apa-apalah Ya Tuntuk Jadi KPK Itu Juga Pemeriksa Segala Macam Nah Saya yang ketiga Yang terakhir Saya Apresiasi Juga Kepada Pak Panglima Abi Kepala KPK Dan Bacarannya Untuk Menindaklanjuti Korupsi Kepala Basarnas Ini Baik Ini yang terakhir Sekir aja Bang Ini Karena Gara-gara Apa Korupsi Di semua Sektor Ini kan Perbuatan Yang Menurutkan Negara Harusnya Tidak Melakukan Perbuatan Yang Menurutkan Orang Lain Dan Negara Ini Karena Gara-gara Pancasila 36 Petir Pempat Itu Tidak Ditatar Di Setiap Lini Perilaku Manusia Itu Ada Di 36 Petir Petir Pancasila Itu Tidak Berjuat Boros Tidak Berkaya Juk Mewah Tidak Semana-mana Terhadap Orang Lain Tidak Merugah Orang Lain Tidak Merugah Negara Lain Mbak Pancasila Di Anak Sementara Diba Terima Baik Terima Kasih Pak Sokarwan Di Temanggung Jawa Tengah Selamat pagi Pak Kita Akan Coba Pak Ondo Di Bekasi Jawa Barat Pak Ondo Selamat pagi Selamat pagi dan yang perlu lagi evaluasi itu peradilan militer perihal korupsi korupsi track extraordinary crime tidak ada yang kebal hukum jangan pilih-pilih militer atau sipil pejabat yang bekerja walaupun diaktif di lembaga sipil otomatis dia harusnya sipil jadi apa artinya eksploitator dulu kok korupsi tidak ditangani oleh KPK dipilih-pilih sana sini rubah saja nama KPK menjadi KPKS KPK Sipil bagaimana kalau nanti ada pejabat di KPK yang aktif korupsi, jadi dikembalikan ke militer atau ke polisi atau mereka sendiri ditangani takutnya nanti polisi hakim, jaksa akan mengadiri pasukannya sendiri bila korupsi terakhir, KPK itu perlu dipimpin lagi pimpinannya tentang bagaimana tanggung jawab kok pimpinan mengatakan anak buah hilap dan salah anak buah harusnya mereka berani mengatakan bila gagal kegagalan saya bila berhasil keberhasilan anak buah harusnya begitu jadi gak benar ini memalukan sekali minta maaf terima kasih terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda selamat pagi Pak di belakang Pak Ondo ada Pak Tasrik Kusman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan Pak Tasrik, selamat pagi selamat pagi Mas Leo selamat pagi Mbak Nunung selamat pagi Pak Tasrik, silakan Pak saya melihat bahwa kasus Kawasarnas ini negara ini adalah negara hukum jadi semua warga negara baik itu TNI, Polri maupun orang sipil itu mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum saya mungkin kurang sependapat dengan cara dengan Pak Presiden yang menganggap ini hanya semata-mata ketidakdanya koordinasi saya melihat bahwa Presiden sebagai Kepala Negara dan sebagai Panglima Tertinggi kebetulan yang terlibat ini aktif sebagai TNI itu justru lebih mendorong bagaimana penanganan kasus ini benar-benar dilaksanakan dengan baik supaya penegakan hukum di negeri ini lebih baik artinya kalau memang itu sekarang kan perkembangannya Panglima sendiri sudah menetapkan sebagai tersangka jadi niat baik TNI maupun KPK itu sama-sama baiknya tetapi ada dorong dari seorang Presiden ini harus dilaksanakan supaya hukum di negeri kita itu benar-benar tegak dan kedua jangan juga nanti kalau ada kasus ini kemudian Presiden berjanji lagi mau mengadakan evaluasi terhadap gedudukan negara yang ada di pos-pos yang sipil saya pikir ini kan kasuistis tidak boleh digeneralisasi bahwa janji-janji seorang Presiden mohon maaf dulu juga waktu pertama-pertama jadi Presiden saya silakan ingin ada ketua partai merangkap ke menteri buktinya sekarang juga sudah merangkap jadi janji itu dikeluarkan apabila memang benar-benar dikepati terima kasih baik terima kasih Pak Tasri Kusman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan selamat pagi Pak ini para pemirsa kita Mbak Denung memotret dengan jelas ya tadi Pak Ondo mengatakan bahkan itu sinis mungkin ya diubah saja jadi KPK sipil nanti kalau kemudian ada komisioner atau petugas KPK yang asalnya dari polisi yang asalnya dari kejaksaan bersalah terus nanti gak bisa diadili oleh KPK peradilannya masing-masing iya oleh korps masing-masing ini kira-kira seperti apa nih Pak Denung? iya memang kita harus tegakkan aturan dulu yang pertama begitu kan tetapi bukan berarti orang tidak berhubungan satu orang seperti yang saya bilang tadi gak berarti tidak berhubungan begitu kan kalau kemudian dibatasi masing-masing taruhlah tidak ada lagi apa tadi dikaryakan 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 iya saya sudah agak zaman order baru itu biasanya pejabat militer dikaryakan yang bertugas di institusi sipil diistilahnya dikaryakan iya jadi maunya kan menutup menutup celah gitu ya Leo aturan ditegakkan celah ditutup saya tidak tahu mau evaluasinya seperti apa gitu tetapi betul juga seperti Pak Tasrik katakan jangan karena kasus-kasus terus kemudian semuanya berubah tapi kemudian tidak jadi tidak jelas lagi gitu ujungnya bagaimana ujungnya bagaimana gitu nah itu yang kemudian harus dimulai dari satu persatu gitu dilihat posisinya gitu kan kalau sudah ada masalah mari kita lihat oh apa sih soalnya gitu kan kalau memang kemudian misalnya dibatasi mau kasus korupsi gitu kan harus ada harus ada dihukum sipil gitu kan sipil ya betul kemudian apalagi apalagi gitu lebih rumit juga ya sebenarnya atau kemudian kita mesti sudah berarti kalau ada pelanggaran lakukan sesuatu gitu dengan yang jelas tadi Pak Ondo mengatakan yang sudah sempat diusulkan oleh Pak Fikar kalau tidak salah ya ahli pidana dari Trisakti yang mengusulkan untuk menghindari kerumitan di masa depan karena kan kita tidak pernah tahu oknum-oknum mana lagi dari pejabat sipil eh pejabat militer aktif yang menjabat sipil yang kemudian melanggar hukum itu diusulkan bahwa setiap pejabat militer aktif yang menjabat jabatan sipil itu dibuat sipil dulu dibuat non-aktif dulu gitu kan bukan non-aktif malah dipensiunkan 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 dini supaya kalau sampai nanti ada pelanggaran hukum yang terjadi bisa di lebih jelas karena sudah orang sipil di institusi sipil melanggar hukum ya peradilan umum atau peradilan sipil itu kira-kira mungkin dilakukan tidak itu memudahkan kan tinggal dibuat aturannya kalau ada yang Pak Presiden mau membuat aturannya gitu kan ketika RUU RUU militer yang sedang mau dibahas dibahas ini kalau memang mau dibuat seperti itu akan lebih mudah gitu kan tetapi kemudian ada satu hal tiba-tiba saya tergelitik terus kalau kemudian korupsi di banyak tempat mungkin enggak ya kalau kemudian yang tidak dikaryakan tidak dikaryakan tidak menjabat di posisi sipil kemudian ada juga terjadi korupsi bagaimana maksudnya bagaimana kalau korupsinya terjadi di Mabes misalnya terus bagaimana apa yang terjadi kita tidak berpikir akan akan kesana tapi itu juga harus harus jadi perhatian begitu kan yang dikatakan Pak Ondo KPKS itu jangan sampai kita hidupkan terus karena nanti kalau ada KPKS ada KPKM bahwa kalau yang dikatakan Mbak Dunung mungkin terjadi maka nanti KPK Militer yang ini ngaco ini Mbak nah kalau menghindari kekacauan itu kira-kira apakah kemudian yang dilakukan oleh Panglima yang mengatakan merestui saya kurang nyaman juga sih dengan merestui kalau merestui itu kan artinya yang merestui itu ada di posisinya di atas Mbak Nunung Mbak Nunung merestui saya untuk bertanya berarti Mbak Nunung ada di atas saya posisinya nah pertanyaannya saya tidak tahu maksud pastinya ya tetapi kadang-kadang istilah itu bisa bisa berkonotasi yang kemudian kita tidak maui gitu kan ya sama saja seperti halnya ketika ada Preskon menyebutkan bahwa oke kita minta maaf tapi atas pelanggaran yang dilakukan anak buah itu juga sesuatu yang mungkin kalimatnya maunya tidak begitu tapi jadi begitu itu jadi konotasinya secara langsung banyak orang mengartikan hati-hati dengan membuat istilah apa yang disampaikan oleh Pak Johanis Tanak pada saat meminta maaf walaupun meminta maaf kepada militer mengatakan ada anak buahnya yang salah koordinasi atau segala macam walaupun setelah itu kemudian Pak Johanis Tanak juga kemudian minta maaf kepada jajaran internal banyak orang mengartikan bahwa ini sebenarnya adalah gambaran umum yang terjadi di masyarakat sipil termasuk komisioner KPK yang merasa takut dengan militer apakah itu institusinya atau personilnya itu benar atau tidak saya tidak tahu apakah Pak Johanis Tanak takut sama militer kelihatannya begitu karena buru-buru langsung mengatakan kami minta maaf kami kurang koordinasi anak buah saya kurang begini itu kan aneh balik lagi saya tidak tahu apa tujuannya tetapi kemudian pilihan kata kita suka kita suka begitu kan Leo ya pilihan kata pilihan istilah pilihan kalimat itu bisa diartikan berbeda dengan maksud kita kalau kita salah membuat istilah sama seperti tadi Leo bilang merestui tapi buat saya yang penting sekarang adalah bahwa itu sudah akan ditindak akan ada juga keterlibatan KPK di sana paling tidak itu langkah maju dan kemudian bagaimana cara menyelesaikan perselaman ini pengamat militer Al-Araf tadi meminta tindakan presiden karena sebagai kepanglima tertinggi atau menhan begitu ya kalau menhan diam berarti harusnya sipil kalau menhan atau presiden karena sebagai panglima tertinggi apakah itu bisa dan akan dilakukan akan kita bahas di bagian berikut Pak Denung tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih Anda masih bersama kami kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Mbak Nunung saya melihat waktu meliput tsunami Aceh 2005 itu luluh lantak dan semua institusi sipil saat itu lumpuh Mbak dan kami benar-benar melihat bagaimana personil TNI dan Polri di sana TNI paling banyak dimelabuh waktu itu saya itu benar-benar bekerja dengan keras walaupun dalam kondisi yang sebenarnya juga terkena efek mematikan dari tsunami artinya militer ini memang kita butuhkan tetapi pertanyaannya adalah dalam kasus Basarnas ini sebagai panggung terakhir kan kita bisa melihat bagaimana kemudian militer pun mendudukan dirinya dalam negara yang adalah supremasi sipil dan TNI itu semuanya sama di hadapan hukum kira-kira apa pesan yang bisa kita berikan bagi TNI supremasi sipil dan TNI sama-sama di depan hukum bersamaan kedudukan di hadapan hukum semua warga negara ya semua warga negara pasti sama kedudukannya kita menghormati juga kan begitu panglima TNI juga kemudian oke sudah pasti kita akan tindak gitu kan kalau melanggar gitu ya kepercayaan antara dua sisi itu mau kita mendikotomikan sipil militer ya Leo tetapi kalau dua-duanya punya semangat yang sama untuk kemudian menyelesaikan atau memberantas korupsi kita patut hargai gitu kan sebenarnya yang perlu kemudian adalah menutup celah gitu kan menutup celah celah-celah termasuk celah kesulitan hukum ini bagaimana caranya itu kan kalau yang tadi ke depannya kalian tadi dimintakan oleh Mas Al-Araf ya bahwa Presiden Presiden turun tangan sebagai juga panglima tertinggi dan juga kan panglima itu tunduk kepada Presiden jangan hanya menganggap ini hanya adalah kurang koordinasi saja itu bagaimana saya setuju ketika kemudian jangan berhenti dikurang koordinasi gitu kan menyelesaikan satu kasus kasus ini kasus ini gitu sesudah itu kita tidak berharap tapi kita harus menutup kemungkinan kasus yang sama harus dicegahan ada pencegahan yang permanen itu yang harus dilakukan begitu kan jadi tidak tidak sekedar oh ya untuk kasus ini ini begini terus sesudah itu kalau ada kasus lagi kasus ini begini lagi bisa kan harus dibereskan usulan yang tadi untuk memensiunkan dini pejabat aktif militer yang menjabat di jabatan sipil itu kira-kira bisa mungkin ya itu satu hal TNI-nya mau tidak itu kan karena artinya kan belum waktunya pensiun tapi dimintakan segera menjadi sipil padahal di revisi undang-undang TNI kan bahkan ada usulan tambahan dari 10 jadi 18 institusi sipil 18 institusi yang bisa dimasuki oleh militer aktif diisi oleh militer aktif apakah TNI-nya mau atau tidak kita tanya kan sama TNI tetapi apakah kemudian kemauan gitu ini kan soal lobby kalau mau bicara soal undang-undang sorry Leo lobby betul bagaimana bicara tentang aturan itu dibuat kita percaya bahwa TNI adalah merah putih dan benar-benar juga tidak punya impunitas di hadapan hukum kita percaya begitu karena sudah dibuktikan dengan penyataan panglima kita harapkan itu yang terjadi Mbak Nunung terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi Mbak terima kasih pemirsa kita harus percaya bahwa penanganan kasus ini akan berjalan sebagaimana mestinya meskipun sejumlah aktivis mencurigai undang-undang peradilan militer menjadi sarana impunitas bagi personil yang melakukan tindak pidana tarik ulur penerapan peradilan militer bukan barang baru bahkan Presiden Jokowi Dodo pernah berkomitmen menghapus semua bentuk impunitas dalam sistem hukum nasional termasuk merevisi undang-undang peradilan militer mari kita dukung sama-sama agar impunitas militer itu benar-benar tidak ada saya Lona Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia untuk pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi